Ini adalah rumah seharga 18 miliar guys Dan isinya itu katanya semuanya otomatis Dan mewah banget di dalamnya Dan ini adalah rumah seharga 2,5 miliar Yang katanya ada pool di lantai 2 nya Oh my goodness Kalau yang ini adalah rumah seharga 600 juta Yang dimana di pinggirnya ada sebuah lapangan Basket dan taman bermain guys Dan yang pertama akan kita coba adalah rumah seharga 200 ribu dan sewanya 10 ribu guys Kita bakal coba buat beli rumah ini guys Kita tanya orangnya yang punya langsung ya guys ya Mas kalau dijual rumahnya berapa mas? Kalau dijual 200 ribu Tapi kalau mau sewa seharinya 10 ribu Ah yang benar? Iya Ini aku punya 10 ribu nih mas Mau sewa sehari? Iya sehari Ini adalah rumah termurah yang kita sewa aja guys Kasian masnya nanti kalau kita beli 200 ribu gak ada tempat tinggal ya guys ya Guys di bawah rumahnya sih aman sih guys ya Kayaknya kalau kena banjir guys Jadi karena udah ada gini ya guys Dan sirkulasi udara juga bagus ya guys ya Kalian ingat rumahnya upin-upin gak? Nah ada gini ya guys Dan temboknya ya aman sih guys ya Better lah guys Lumayan guys untuk harga 200 ribu dan sewanya 10 ribu guys Oh my god guys guys Ini lumayan sih guys buat kita tidur ya guys ya Untuk seharga 10 ribu guys Tapi kayaknya ini jadi satu sama yang lain nih Cil Wah lumayan sih guys ada magikom Jadi bisa makan disini nanti Cil Gak ada colokan lagi Cil Ini listrik bayar gak sih? Mana masnya tadi udah hilang guys? Mas! Oh hilang masnya tadi guys Kemana guys? Berak kayaknya guys Udah langsung gratis air Dan ada paku Cil Wah kita makan paku Cil Iya dimasak pakunya nanti jadi beras Ini makan paku guys Oh my god Wah breakfast yang sangat luar biasa guys Kita cobain bantalnya yang empuk ini Cil Lumayan sih guys Jadi lebih enak kita menyatu dengan alam seperti ini ya guys ya Jadi langsung di bawah kayak gini guys Terus ada bantalnya juga empuk guys Soalnya sepon guys Bukan kaleng-kaleng ini Enak ini Wah ada jendelanya guys Wah ada dapur Cil Wah kita cek dapurnya Wah ini dia guys Dapurnya guys Luar biasa sekali free kopi coy Tempat dikasih kopi guys Terus ini ada tempat buat masak guys ya Terus ada kompornya juga Lumayan sih guys Terus ada galon-galonannya dan pancinya guys Wah kita kira-kira nanti masak apa Cil ya? Mau masak apa kau? Masak burger Mana bisa burger Cil Minimal indomie lah Terus aku lihat disana ada wc-nya bagus sekali Oh my god Ini keinget aku pas dulu Jaman-jaman di kampung Cil Ini paling suka aku pas bocil-bocil tuh Mainannya tuh di sawah kayak gini guys Ini dia guys Oh my god Jadi nostalgia kita guys Jadi ini langsung menyatu dengan alam Ini selangnya ini buat mandi Cil Ini buat keluarin air kesini Jadi dihidupin kan Nah terus dimasukin air kesini guys Kalau mau berak kok langsung disana Nah oke Awas jatuh hati-hati kok jatuh Cil Nah jadi setelah diisi air Baru kita bisa mandi ya guys ya Jadi ini hadiah guys Wc-nya guys Gimana guys menurut kalian guys Worth it gak untuk harga 200 ribu Dan harga sewanya 10 ribu Coba komen di bawah ya guys ya Gimana sekarang kalau kita coba Ke rumah selanjutnya Rumah seharga 600 jutaan guys Let's go Kita lihat luarnya sih Keren banget guys Lumayan luas sih guys Soalnya harganya juga 600 juta Dan fasilitas ya Kalian lihat Disini ada sebuah lapangan basket Dan kita bisa main basket guys Ada ayunan pribadi juga coy Disamping rumahnya pas Keren banget Disini juga bisa main basket Gratis guys Wih kayaknya menurut aku sih worth it Seharga 600 juta Soalnya rumahnya beneran di pinggirnya There we go guys Jadi pertama disini kita dapet garasi Dan dapet mobil juga guys Terus disini lumayan lah Disini dapet ruangan Dimana ruangan ini adalah Mini garden Dan kita bakal masuk ke dalam rumahnya guys Jadi pas masuk Ya lumayan lah Disini pake tempat Nongkrong Ada TV Disini nanti kita taruh sofa Bisa nonton ruang keluarga lah ini guys Terus disini tempat makan Kita kasih meja kitchen kecil Dan kasurnya disini guys Ditaruh guys Lumayan lah guys Pake tidur guys Terus disini kitchennya ya lumayan lah guys Buat masak-masak mini Harganya juga 600 jutaan guys Dan disini guys Holy moly My god Kamar pertama guys Bau tai kucing guys Belum dibersihin tuh guys Gari Gak kuat aku Semoga gak ada tai kucing ya Wah ini ke kunci coy Gak tau aku kuncinya dimana guys Ruangan selanjutnya Kalian liat disini adalah Kamar mandinya Kamar mandinya disini Pake kloset biasa Dan ada bak mandi ya guys ya Ini udah better lah guys Daripada tempat dream ya guys ya Dengan harganya 600 juta Dan ini guys Berarti ada 1, 2, 3 kamar Ini kamar ketiga Let's go Kita jadikan gudang guys Itu kenapa ada bapak gila disana guys Bisa-bisanya deh Tersangkut disana coy Bapak gila bapak gila Masih ada satu ruangan lagi Di belakang rumahnya guys Disini kalo dibersihin rapi banget Bisa dijadikan backyard Bisa dimasukin pool juga Di tengah-tengah sini Kayaknya bakal bagus ya guys ya Lumayan Cuman disini kita jadikan gudang dulu guys Soalnya barang-barang kita buat syuting Banyak sekali guys ya Ini aja ada kuburannya Mister Stemble Lahir Wih Kenapa Cel kenapa ada huburan Mister Stemble guys Disini Cel Ini Cel Sekarang kita bakal cobain Buat beli rumah Seharga 2,5 miliar guys Let's go Buset guys Tidak tahu sebesar ini Liat katanya ada kolam ral Di lantai duanya Kita lihat bagian depannya Si bagus banget ya Ada ruangan kaca mewahnya juga guys Kita masuk ke dalamnya Dan oli-moli guys Ini beneran gede banget ya Ada banyak kamar disini guys Nah ini kamarnya Salah satu kamarnya itu seperti ini Kualitasnya semuanya sama seperti ini Dan ada juga ruangan-ruangan disini Cocok kayaknya kalau kita taruh kafe guys Kita lihat lantai duanya guys Wah disini ada dapur lagi Ada kitchen setnya Lumayan guys Gak terlalu jelek-jelek banget Wih Besar banget nih Wih Bisa ngajak temen-temen buca nih disini Nih disini Nih si Arto Si Jodoi David Nih Nih leseran masih banyak lagi nih Guling-guling bisa disini guys Kita lihat kamar utamanya guys Oh my goodness Gila ini besar banget kamarnya guys Luas banget Mungkin nanti bisa tepuk disini Kita bakal taruh lemari guys Terus depannya juga ada kaca Jadi abis mandi kita bisa cuci buka Terus kamar mandinya Kalau kita lihat Kalian lihat kamar mandi utamanya pusat Ada betapnya tingkat banget coy Dan klosetnya juga Ya lumayan lah ya guys Buat harga 2,8 M ini guys Menurut kalian worth it gak sih Kita sekarang gimana Kalau ngeliat kolam renangnya Di rooftopnya ternyata ada gazebo Buat kita tempat nongkrong-nongkrong Lantainya juga terbuat dari kayu-kayuan guys Keren banget Dan ini dia kolam renangnya Pusat Dan di lantai 2 guys Pasti ini bikinnya mahal banget Pantes harganya 2,5 Milyar Gimana guys Menurut kalian worth it gak harga segitu Inilah dia guys Rumah yang kita beli Seharga 18 Milyar guys Oh my god Look at that bro Gimana guys Menurut kalian Kira-kira bakal ada apanya Di rumah ini guys Kalau aku lihat Ini pagernya aja ya Ini tebal banget Soalnya tebalnya segini guys Memang masih banyak yang lebih mahal Tapi ini udah lumayan Buat aku ya guys ya Makanya aku beli guys Jadi disini ada 2 pintu guys Pintu yang pertama itu Biasanya pintu kecil Ini namanya Pintu masuk ya guys ya Kalau mungkin yang punya dulu ini Adalah orang Bali guys Disini pintu Buat garasi ya guys ya Buat penyimpanan mobil Tapi cuma muat 2 mobil aja Dan ini otomatis guys Kalau aku pencet ini guys Bakal kebuka otomatis coy Oh my god Worth it gak menurut kalian Rumah 20 Milyar ini guys Kita lihat bagian dalemnya ya guys ya Disini lumayan banget ya guys ya Garasinya cukup 2 mobil Dan beberapa motor guys Dan ini Adalah ruangan Buat ARD ya guys ya Nah Ada juga kamar mandinya Seperti ini Dan ini juga bukan kaleng-kaleng Walaupun kamar mandi ARD guys Ini kalian lihat dari tengoknya pun Ini udah Astetik banget coy Dari closetnya juga Disini ada ruangan Disini ruangan Buat cuci-cuci pakaian Dan disini kamarnya guys Kita lihat bagian lainnya Pasti lebih seru lagi Disini guys Pilahnya buset Ini kalau aku peluk Gak cukup juga guys Tanganku masih sisa segini guys Ini menjulang Buset tinggi sekali Everybody Sampai landi 3 ada ruangan kaca Katanya mahal banget Nah ini ada ruangan Buat penyimpanan guys ya Buat makanan-makanan Binatang-binatang guys Aku jadi ini harusnya ruangan security Tapi karena securitynya lagi Keling-keling Dia gak pake kayak ginian lagi guys Katanya biar kerja terus Oke Terus disini Ada ruangan Anjing yang berantakan Gara-gara Gak paham lah guys Nah ini guys Ini yang mahal banget guys Look at this bro Oh my god Jadi disini adalah Mega tank Aquarium Super duper tank Yang dimana 2,5 meter 2,5 meter 2,5 meter Coba tebak komen di bawah Kira-kira berapa meter guys Sebelum kita masuk ke dalam Pastinya kalian tekan tombol like Sama subscribe ya guys ya Karena satu like Semoga satu langkah Kebaikan kalian menuju surga guys Amin Yang kalian hati-hati Kalian akan dicari Nah poolnya kayak gini coy Lumayan guys Buat renang-renang Santai-santai Tapi kayaknya gak bakal pernah aku pake guys ya Soalnya memang kayak gitu guys Udah hukum malam guys Kalau kita di tempat orang baru Pasti kita bakal pake Tapi kalau di rumah sendiri Pasti gak bakal kepake ya guys ya There we go Buset Ini aja udah mewah banget guys Ini kita pesennya dari Jepara ya guys ya Jauh banget guys Dikirim ke Bali Dengan sesuai request Frost Diamond Langsung ke tempat sana di Jawa ya guys ya Ini kalian bisa liat bawahnya Ini terbuat dari Ukir-ukiran sangat legendaris sekali Dan ini bawahnya tuh lingkaran guys Bukan kaleng-kaleng guys Seret Bagus banget Dan semuanya ada ukir-ukiran begini ya guys ya Dan ini adalah action figure Hey what's up guys My name is Frost Frost Diamond Ada kecilnya lagi sih guys Dan ini adalah kitchennya guys Wah disini otomatis semua guys Ada tempat oven Kulkasnya juga otomatis Terus cucian piringnya juga otomatis Terus kompornya juga elektrik guys Terus oven buat dibawahnya juga otomatis Hexosnya juga keren banget guys Dikit yang punya guys Ini ngapain kalian berantem guys Ini adalah kursi Sopa Ini bisa dinaikin harusnya guys Yang ada biru-biru di bawahnya guys Dan ini adalah tempat minumnya guys Disini juga ada meja TV lumayan gede Dan apakah kalian tahu Kalau disini tuh ada sebuah ruangan rahasia guys Buset Ruangannya berisikan sebuah Closet-closet Kamar mandi Coder room Buat tamu-tamu ya guys ya Dan di setiap ruangannya Yang penting-penting Bakal berisikan pintu yang elektrik Harus pakai sidik jari guys Harus dibuka kayak gitu Let's go There we go guys Ini dia main roomnya Dimana disini besar sekali guys Jadi kasurnya ini harganya 50 juta guys Kasurnya doang ya Dan backdrop kasurnya juga harganya puluhan juta guys Dan ini juga didesain khusus Di belakangnya kayak gini Keren banget ya guys ya Dan ini guys TV-TVnya guys Ruangan bajunya guys Jadi disini ada lemari bajuku Yang ada baju Ada lemari kaca-kaca Tas-tas Dan lemari jam Otomatis Rahasia guys Dan ada juga kulkas Otomatis Buat cuci baju guys ya Dan ini adalah Kamar mandinya guys Dan kamar mandinya guys Disini ada Kloset yang otomatis Bisa kebuka Dan disini juga Showernya otomatis Dan full kaca juga Elektrik Markonyos Easy peasy Lemon squeezy Washtafelnya guys Kalian lihat nih Jarang yang begini guys Segitiga coy Bedtapnya juga otomatis Dan pakai kaca guys Ini mahal sekali Pantes harganya 18 miliar Dan ini semua lantai di rumah ini Menggunakan full marmer Italiano Markonyos Limon squeezy Easy peasy guys Ini duit semua ya guys ya Oh my god Kita menuju lantai kedua Tapi Nggak semua ruangan bisa dimasukin ya guys ya Karena rahasia guys Dan ini kita udah di lantai dua Kalian lihat guys Lampu miliaran coy Oh my god Buat jadi kristal-kristal murah ya guys ya Jangan mahal-mahal Oke Nah disini ada kamar Lagi dibenerin ya guys ya Ini ada lubang-lubang Masih dibenerin Kita nggak bakal buka guys Disini juga ada kamar Disini balkonnya Oh my god Heaven man Let's go Dan disini juga Ada ruangan Tapi masih berantakan ya guys ya Kemarin soalnya habis Ada acara guys Ada Buka syuting juga Dan ada Foto-foto Disini juga guys Bingkai Dan disini guys Look at this bro Look at this squid game bro Oh my god Ada bapak gile Ada bocil Bocil Prilly Prost diamond Hey what's up guys Pemini misa Prost diamond disana guys Dan disini Dilarang masuk staff only Ruangan rahasia Tersembunyi guys Hanya bisa dibuka Sama beberapa orang ya guys ya Setelah pintu ini Double pintu lagi Ada pintu lagi Ini tiga lapis pintu guys Sangat-sangat Easy-peasy Nah disini guys Ruangan bocil-bocil Buat yang nginep guys Disini ada beberapa bocil yang nginep Ada satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam bocil yang nginep ya guys ya Dan ini kamarnya Ada prosotan Langsung prosot Dan disana ada kamar mandi guys Jadi kamar mandinya rata-rata Estetik semua ya guys ya Otomatis Easy-peasy Oh my god Itu ruangan Full kaca guys Dan ini juga full kaca ya guys ya Dan disini ada ruangan juga Ruangan meeting ya guys ya Disini jadi buat meeting-meeting Kita ngomongin apa gitu ya guys ya Terus disini guys Kalau party-party Gak ada acara Kayak kemarin Disini kita bikin ya guys ya Full Full man Dan disini Best view Of this house Kita bisa melihat Gunung Itu gunung ya guys Kelihatan guys Cuman munculnya gak kelihatan guys Itu namanya Gunung Agung Salah satu gunung paling suci di Bali guys Nah ini Yang paling keren guys Frost diamond nih boss Senggoldo Gimana guys Menurut kalian worth it gak Rumah 20 miliar Coba komen guys Di next video kita bakal Beli apa lagi yang menarik nih Apakah kita bakal beli pesawat Apakah kita bakal beli Perahu termahal Seperti Mr. Beast guys Atau kita bakal beli Motor termahal guys Komen di bawah